Ya, sementara itu Menko Polhukam Joko Suyanto menghimbau masyarakat agar tidak terpengaruh dengan pemberitaan yang provokatif dan dapat merusak sendi demokrasi. Dalam konferensi pers yang dilakukan di Istana Negara setelah sidang kabinet Menko Polhukam Joko Suyanto mengatakan perang opini melalui media masa adalah cermin dari kebebasan menyampaikan aspirasi. Namun bila ada tujuan yang tidak baik harus segera dihindarkan. Media masa diminta untuk turut menjernihkan dan mendinginkan suasana. Pro dan kontra terhadap suatu masalah adalah hal yang biasa tetapi jangan berlanjut pada aksi-aksi yang berusak sendi-sendi demokrasi. Setelah itu aparat Polri dan TNI akan tetap siaga satu hingga kondisinya benar-benar aman dan tertib kemudian kondusif. Saudara sekalian saat ini banyak beredar ya berita-berita melalui sosial media, media online, twitter, sms dan lain-lain melalui informasi teknologi yang banyak ada yang tidak benar. Oleh karena itu masyarakat, saudara sekalian yang menerima berita-berita seperti itu haruslah pandai-pandai mencerna setiap pemberitaan-pemberitaan atau message-mesej yang ada melalui media sosial, media online agar tidak terpengaruh terhadap berita-berita yang tidak benar itu.